Intro Pemirsa Haritano Sundibio kembali dipercaya sebagai Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia FFI Masa bakti 2022-2022 Adam Abadah ini diberikan para anggota pada Kongres Pemilihan Federasi Futsal Indonesia 2022 untuk membangun futsal menjadi lebih baik lagi ke depannya Intro Kongres Pemilihan Federasi Futsal Indonesia 2022 kembali memilih Haritano Sundibio sebagai Ketua Umum Masa Bakti 2022-2026 Haritano Sundibio terpilih dalam Kongres yang dihadiri seluruh anggota FFI di MNC Conference Hall, Kabun Sirih, Jakarta Pusat Bagi HT, Amanah ini adalah sebuah kehormatan yang akan memotivasi dirinya untuk bekerja memajukan futsal tanah air Dalam kepengurusan ini, HT akan menggelar Presiden Futsal Cup, memperbanyak kompetisi dan menggelar kejuaraan internasional di Indonesia Kita bersyukur bahwa futsal berkembang dengan baik ya Belakangan ini setelah 5-6 tahun ini Dan kita tahu bahwa belakangan ini di AFJ ya, masuk 8 besar Dan tentunya, tapi itu masih harus diperbaiki lagi Intinya ke depan futsal harus lebih baik Kita harus jadikan sebagai industri Supaya klub-klub itu bisa lebih maksimal Terpilihnya kembali Haritano Sundibio sebagai Ketua Umum FFI periode 2022-2026 secara aklamasi Mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak Dan kita berharap tentunya kita kemungkinan masuk kepada nanti Piala Dunia Itu kita harapkan yang kedua adalah futsal sebagai olahraga industri Tadi sampaikan bahwa kita lihat bahwa lapangan futsal Indonesia semakin banyak Bahkan kompetisi-kompetisi dan olahraga ini menjadi olahraga masyarakat Saya melihat futsal, banyak pembelajaran-pembelajaran yang saya dapat Dari tata kelola yang dilakukan oleh Pak Ari Perkembangan olahraga futsal di Indonesia saat ini begitu signifikan Terbukti futsal Indonesia berhasil masuk 8 besar Dalam gelaran AFC Futsal Cup 2022 beberapa waktu lalu Tim Liputan Ainews melaporkan